Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan melalui program Hikmat Pagi Bapak Ibu Saudara ini adalah ruangan aula kebaktian anak-anak kita remaja dan pemuda di Karang Saru 14 Nanti anak-anak kita boleh beribadah di tempat ini Memuji dan memuliakan Tuhan dan menikmati kasih setianya Bapak Ibu saya berusaha untuk mengeksplor lahan Karang Saru 14 Supaya kita semua boleh bersyukur bahwa Tuhan terus memberkati Memberikan Karang Saru 14 menjadi bagian dari gereja kita Menjadi tempat di mana kegiatan-kegiatan pelayanan boleh diadakan Secara khusus untuk anak-anak kita dari sekolah minggu sampai pemuda Mari kita siapkan hati kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapanmu dengan penuh syukur dan sukacita Hari demi hari perjalanan kehidupan kami senantiasa Tuhan tolong Sampai dengan hari ini semua karena kasih setia Tuhan Mampukan kami untuk terus mengarahkan pandang dan hati kami kepadamu Karena angkola sumber segala pertolongan kami Hari ini Tuhan di hari yang baru kami merendahkan diri dan hati kami di hadapan Tuhan Bila Tuhan yang sinari kehidupan kami dengan kasihmu Dan mampukan kami menjalani hari ini di dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan tema kita negeri yang baik Kita akan membaca dari kitab ulangan pasal 8 ayat 7 Kitab ulangan pasal 8 ayat 7 demikian firmannya Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik Suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau Yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung Berbahagia setiap kita Yang membaca, merenungkan dan melakukan firmannya Haleluya Selamat menikmati 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 Lirik lagu ini berisi tentang keindahan alam Indonesia Seperti flaura, kepulauan dan pantenya Indonesia memang negeri yang indah Negeri yang subur, negeri yang kaya dengan sumber daya alam Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan bacaan kita hari ini berkisah tentang bagaimana penulis kita pulangan Menggambarkan negeri yang dijanjikan Tuhan kepada umat Israel Negeri itu dikatakan sebagai negeri yang baik Penulis kita pulangan menjelaskan bahwa negeri yang baik adalah suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung Suatu negeri dengan gandum dan jelanya, dengan pohon anggur, pohon arah dan pohon delimanya Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat Di mana engkau tidak akan berkekurangan apapun Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembakan Jika Tuhan Allah Israel memberikan suatu negeri yang baik Yaitu tanah kanan kepada umat Israel Maka Tuhan Allah juga memberikan negeri yang baik kepada kita Yaitu kepulauan Indonesia Jika kita perhatikan segala penjelasan tentang negeri yang baik Yang disebutkan oleh penerima kitab ulangan Juga dimiliki oleh Indonesia Dengan demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kepulauan Indonesia adalah negeri yang baik Di mana Tuhan menempatkan kita Tanah kanan adalah negeri yang baik bagi bangsa Israel Indonesia adalah negeri yang baik bagi rakyat Indonesia Amin Mari kita berdoa Bapak kami bersyukur Punya Allah yang baik seperti engkau Memang kami tidak bisa memilih di mana kami dilahirkan Namun kami bersyukur ketika Tuhan mengizinkan kami Untuk lahir di bumi Indonesia Menikmati keindahan Indonesia Menikmati segala kekayaan negeri yang indah ini Negeri yang baik untuk kami Oleh karena itu Tuhan berikanlah kami hati yang mencintai negeri ini Terlebih ketika bulan Agustus menjadi bulan di mana kami boleh memperingati Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia Bila kami semakin diberi hati untuk mencintai negeri ini dan berkarya sebagai warga negara Indonesia Yang boleh memuliakan engkau dan boleh memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di bumi pertiwi tercinta Berkati kami hari ini Tuhan dan kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri Tuhan berserta dengan kami dan Tuhan senantiasa memberi yang kami butuhkan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara Menikmati kasih Tuhan di negeri yang baik yang Tuhan anugerahkan kepada kita Jangan lupa jaga kesehatan Pakai masker Menjaga jarak di tengah kerungunan Dan mencuci tangan dengan sabun Tetap sehat, tetap semangat Tuhan memberkati kita Terima kasih